Nggak ada crossing-nya Kut Aji ke Kut Kurniawan ya? Nggak bisa jualan. Kedua nggak, Jad? Kut, gimana? Jad, Kut, alhamdulillah, Kut Aji. Sehat, Kut. Alhamdulillah. Sehat. Mantap. Kut Jentu. Eh. Eh, di, 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 di. Kut Tarkam terus, Kut Aji. Iya. Kondisi terus, ya. Kut Tadro Kartiko, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Coach, Coach, semua. Yang saya bangga-banggakan dan didamikamkan. Dari kecil lah. Mungkin semua orang yang sanggatan saya di era-era 90-an sudah, Sudah mengetahui nama-nama yang ada di sekarang ini. Dari Koyantumil, Kut Kurniawan, dan Kut Aji Satoso. Sekarang kita akan lebih bereuni. Mungkin pada tahun 2017 pernah ketemu ya semua? 2,000 peratus, semua. Oh, 2015. 2015. Yang bulan tahun 100 PSN, ya. 100. Ya, yang 100. Ya, yang 100 tahun PSN. Sempat kumpul-kumpul semua, dan main bola juga sama-sama. Berkumpul lagi, reuni. Tapi untuk saat ini kita ubah sedikit, Coach. Karena dulu kan main bola di lapangan, tapi kita lebih berkumpul dulu di virtual. Supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain. Oke, Coach. Jadi, saya menyapa dulu teman-teman, karena ini sifatnya konten video PSN Makassar. Nah, nanti akan dipublish di media sosial PSN Makassar. Dan mungkin teman-teman yang menonton nanti ini akan lebih senang lagi. Karena melihat idola-idolanya. Idola-idolanya mulai dari Coach Enro, Coach Enrimena, Coach Penyelawan, Coach Enrimena, Coach Enrimena, Coach Enrimena, Coach Enrimena. Apalagi kalau Coach Enro kan sekarang ini sudah main-main terus di PSN Makassar, dan sekarang dia di pelatih kipar PSN Makassar. Main tunggal dia, nggak ngajak-ngajak sih. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kepersembahnya bertiga, gitu lah. Masih sedih, ya, iya. Iya, Coach Enrimena, memang sering tinggal gue sekarang, gitu. Ini sama Josh, sekarang Josh, sama Josh, ya. Iya, iya, iya. Jadi, gitu lah, Coach. Jadi, kita akan lebih bernostalgia. Mungkin saya akan pertama kali akan ditanya-tanya kabar dari Coach Enro, sehingga Coach Enrimena bisa kosong. Karena kita lihat di sini posisinya, ya, ada keeper, ada deck, ada sayap, ada penyerang, ada pun gelandang. Jadi, misalnya... Lengkap, lah, lengkap. Lengkap, ya. Jadi, komplit lah. Apalagi di masa itu kan formasi 352, Coach, ya? Iya, 4-4, 4-4, 3. Oh, 4-4, 3. Lebih itu, 12. Oh, iya, ya, 4-3. Sama sporter, Coach. Jadi, istilahnya sudah ada perwakilan dari setiap-setiap lini. Nah, jadi, itulah menjadi sebuah cerita nanti yang kita akan bahas sedikit-sedikit demi sedikit. Yang masih diingat, memori-memorinya, yang bisa kita bernostalgia. Jadi, pertama-tama saya tanya dulu ke kabar dari Coach Enro Kartiko. Bagaimana, Coach Enro Kartiko? Kabar? Bang Asar. Baik, kabarnya baik. Yang senior dulu lah, Coach Enro, ya. Coach Aji dulu lah. Oke, 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 iya. Saya mohon maaf karena saya tidak tahu yang mana senior. Coach Enro, paling tua di kamar kita kan Coach Aji, ya kan? Iya, paling tua. Oke, kita tanya yang paling senior dulu. Oke, Coach Aji. Bagaimana, Coach Enro? Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sampai saat ini dalam keadaan baik. Dan malam ini saya sangat senang ketemu dengan saudara-saudara saya di BSM dulu. Coach Enro, Coach Bima, Coach Kurniawan, Coach Yentu. Aduh, kenangan yang luar biasa kita tidur satu kamar bertiga ya, Coach Bima, Coach Enro. Di sebelahnya kamarnya Coach Yentu. Sama Miro Badu Bento. Iya, iya, iya. Oke, siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Ya, keserah lah. Posisi lah. Posisi Coach Enro, gak masalah tuh. Oke, jadi senior kuda atau Coach Bima lah? Gak lah gitu. Coach Enro lah, posisi. Oke, Coach Enro. Posisi penjaga gawan, pemain belakang, ke tengah baru striker itu. Iya, iya, iya. Bagus ya, pemain belakang. Pemain belakang, tengah. Habis itu bubar aja Coach Aji udah. Bagaimana Coach Enro? Apa kabar Coach Enro? Alhamdulillah baik, baik, baik. Ya, senang. Bisa ketemu sama apa, penggawa-penggawa PSM di tahun 2000. Kalau yang terakhir, sering ketemu mungkin sama Coach Kurniawan kemarin kerjasama bareng juga mungkin. Kalau Coach Aji, sering ketemu juga. Coach Cima sama. Kalau Coach Aji, baling ketemunya pas lagi pertandingan. Kalau Coach Aji, ya, gitu. Oke, kita bergeser ke pertahanan. Mengwakili Yosef, apa, Tamsul Limbatola. Ada, Tadak, Tadak, Tadak. Tadak, Tadak. Saya pikir mewakili Yosef Lewono. Oke, oke, Coach U, bagaimana kabar Coach Enro? Saya, Alhamdulillah, masih di posisi belakang sekarang. Terus ini sebenarnya kalau di 2000 itu saya lebih kepada pelayan teman-teman yang dari luar Sulawesi lah. Jembatan ya. Wih. Jembatan hancur, jembatan butuh. Kan Coach Aji yang tahun 95 dulu ya? Ya, saya yang 95 terus 2000 teman-teman datang, kan? Itu. Buat saya senang lah datang teman-teman. Bahkan tugas saya itu selain berlatih dan bermain, meladeni teman-teman yang dari luar ini. Karena saya jadi manajer kecil. Oke, sudah. Sudah ya. Sudah ya. Oke, oke. Kita bergeser ke Coach Bimasachi. Oke, terima kasih Bang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Coach Aji yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih. Saya bersyukur sekali Bang Hasan ya bisa silaturahmi dengan Ku Saji. Kemudian dengan teman-teman semuanya. Yang pasti nggak terasa sudah 20 tahun yang lalu ya kita mumpul dulu di PSM Makassar. Yang pasti banyak sekali kenangan-kenangan indah kenang-kenangan yang yang nggak terlupakan bersama Saji dan teman-teman semuanya. Dan bisa saya katakan bahwasannya karir yang paling terindah buat saya adalah waktu main di PSM. Karena ya kita dari awal kumpul tahun 2000 sampai 2002 itu bisa dikatakan memang benar-benar karirnya pemain bola ya. Dari mulai Juara Legina sampai kita main di di apa di AFC Jalan champion ya waktu itu Jalan Asya. Jadi saya pikir banyak sekali kenang-kenangannya dan sebenarnya ini apa silaturahmi ini masih kurang harusnya ada pemain-pemain yang asli Makassar ya. Ini kan ada pemain yang lain bisa harusnya bisa kumpul bisa taling berbagi cerita. Mungkin itu Bang Hasan terima kasih. Jadi sebenarnya kami sudah menghidini beberapa pemain dari Makassar Ibu tapi kayaknya mungkin karena berbetulan dengan jadwal atau berbetulan dengan waktu yang begitu sangat setelahnya kami pun memberitahukan sangat nepek jadi ala kadarnya untuk yang adir aja kita bisa cukup untuk mewakili untuk menceritakan kami pun sebenarnya mencari kontak Werti Sansalosa tapi sampai saat ini kami tidak dapat kontaknya jadi mungkin next time atau misalnya dilain waktu kita bisa berkumpul lengkap lagi oke kita apa nih si kurus atau si kurnawan atau si silakan apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang buat saya sendiri adalah tim yang yang sangat berkesan karena selain juara untuk pertama kali saya juga menjadi titik balik kembalinya prestasi setelah dicotong dari Son kemudian banyak hal-hal yang ya menghantui kehidupan saya lah tapi saya bisa bangkit lagi di PSM jadi saya sekali lagi berterima kasih dengan teman-teman saya yang luar biasa ini karena mereka yang selalu mensupport saya saat saya terpuruk lah zaman itu kan dan bisa bangkit kembali jadi apa namanya sekali lagi saya katakan bahwa PSM lebih yang spesial buat saya dan kita sudah pernah merasakan juara di PSM dan tantangan berikutnya adalah buat kami merasakan juara menjadi pelatih PSM itu aja Waduh is Kut Yentu Kut Yentu Kut Yentu Kut Yentu jadi pinter berdiplomasi gitu ya Kut Kurniawan Pak Nengamu sekarang pinter harusnya diundang Pak Munafri tadi ini kayaknya Kut Aji bisa satu paket kita nih kayaknya nih Kut iya 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 ikut ikut berarti ada pelatih spesialis posisi berarti nanti iya iya Kut Aji kita bantu-bantulah pokoknya pokoknya gosok aja terus gosok pada era tersebut atau era 99-2000 hal-hal yang paling dirindukan apa sebut Kut Yentu yang dirindukan tentunya kebersamaan lah di tim itu karena memang dari awal kita season persiapan kita itu bukan apa namanya bukan overconfident tapi kita optimis bahwa tim ini akan jadi karena apa namanya dari komposisi timnya komplit kemudian kemudian manajemennya juga juga sangat serius untuk mentreat para pemain ini jadi memang setiap pertandingan kita itu bukan mikir menang kalah kita mikirnya kita menang berapa sih sampai di titik seperti itu jadi memang tim itu komplit sekali lah menurut saya apalagi senior-senior kita yang memang bisa ngemong lah kalau bahasa jalannya bisa merangkul junior-juniornya salah satunya adalah Cak Aji gitu kan dia betul-betul bisa apa namanya menjadi ini apa jembatan antara senior-junior kemudian antara lokal dengan dengan kita-kita yang pendatang itu hampir tidak ada tidak ada gap dan itu menjadi salah satu kunci sukses kita di tahun tahun serius apa 2000 itu semuanya dengan pergayaan oh kalau saya dari tahun pertama sampai tahun kelima bersama PSM 95 sampai 2000 ya 2000 adalah hal yang paling spesial selain bisa bergabung kembali ke teman-teman kayak Bima dan Purni sama saya ke Bima Fera Kut Aji sama-sama ke Prima Raga Terus Terus Good Handro Nah di tahun 2000 itu juga saya kebetulan menyelesaikan studi saya di Makassar jadi saya juga sarjana di tahun yang sama jadi saya pikir setelah juara bersama teman-teman karena ketika saya datang di 95 PSM itu hanya berakhir di runner-up kita kalah di final lawan Bandung Raya tapi Alhamdulillah setelah 5 tahun dengan datangnya teman-teman terutama teman-teman dengan bandrol tim nasional bahkan kalau saat itu dikatakan mega transfer itu dimulai oleh PSM dengan hadirnya teman-teman itu jadi buat saya kehadiran teman-teman Kut Aji Kut Purniawan Kut Bima saya pikir itulah momen dimana orang melihat bahwa PSM itu tidak lagi banyak biasanya kan ketika saya pertama datang itu belum ada pemain dari luar lebih banyak pemain lokal saya orang kedua setelah almarhuman Zulkarnain datang kemudian setelah saya ada Kut Yusuf Eko Dono Derry kemudian barulah pemain asing Jackson Luciano dan lain-lain tapi dilengkapi di tahun 2000 setelah berganti pengurusan kembali ke Pak Nordin Pak Muka dan kawan-kawan akhirnya menjadi tim dengan label waktu itu adalah Mega Bintang gitu kira-kira Mas oke saya bertanya ke senior dulu Kut Saji Santoso nah ini Kut Saji Santoso mungkin hal yang direndukan di masa itu dan siapa yang paling nakal Kut Saji Santoso ya terima kasih terima kasih yang jelas ketika kami-kami datang Kut Hendro Kut Bima Kut Gumiawan saya datang ke BSM yang kami senang adalah mereka bisa menerima kami seperti saudara itu yang saya rasakan jadi tidak ada gap-gapan tidak ada keburuan mereka menjadi satu menjadi keluarga besar dari BSM Makassar itu yang yang membuat selain memang pemain-pemain yang ada dan pemain-pemain yang datang itu memiliki kualitas yang cukup mumpuni akhirnya dengan bersatunya kekuatan pemain-pemain lama dengan hadirnya dengan hadirnya pemain-pemain baru ini menjadi satu kekuatan yang bisa dikatakan sangat ditakuti di kompetisi Indonesia waktu itu dengan hadirnya banyak-banyak pemain baru yang menurut saya itu yang saya salami kekompakan antara pemain baru dan pemain lama itu tidak artinya tidak ada satu sedikit pun gap yang terjadi nah kebersamaan itulah yang menjadi kunci salah satunya PSM bisa sukses pada waktu itu juga pemain-pemain asing sangat familiar dengan pemain-pemain lokal sepertinya tidak ada gap sangat tidak ada gap semua sangat dekat ya kalau kita berbicara siapa yang nakal sudah tidak tidak perlu disebutkan lagi sudah tahu siapa tetapi tetapi nakalnya masih dibangin dengan kualitas tidak ada masalah yang repot itu yang nakal tetapi bisa berkualitas ini kan repot biasa pemain-pemain bintang itu kalau nyel-nyelnya itu memang dimana-mana seperti itu seperti itu bagasan oke jadi memang pada saat itu memang keluarganya sangat erat bisa dibayangkan kalau dari 3 jenit atas ini sangat bisa pada saat itu ya saudara-saudara di dalam game dan lain-lain nah mungkin saya bergeser ke putih masaksi nah mungkin ada memori yang pada saat itu sangat melengkap karena tadi putih masaksi di saya bisa mendapatkan momen-momen yang teringkat saya terima kasih mungkin saya pertama bersyukur ya bersyukur saya waktu datang ke PSM disana disana sudah ada putih yang sudah lebih dulu awal dari 1995 jadi bisa menjadi sahabat kita kemudian bisa menjadi guide kita selama di Makassar jadi alhamdulillah juga karena putih juga bukan saya putih 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 kurniawan aja yang diurusin bahkan pemain asing diurusin semuanya membantu memberi kemudahan buat kami karena kami merantau orang baru dan seperti yang dikatakan Kut Haji benar banget saya dulu waktu pertama kali datang kan memang bareng-bareng dengan Kut Haji Kurniawan Kut Endrop bareng gitu saya pikir orang mohon maaf sebelumnya kami kalau main ke Makassar pakai skin decker sampai double belakang depan jadi waduh jangan-jangan ini memang kasar memang keras karakternya ternyata begitu ketemu Almarhum Alibaba ketemu Rahman Usman ketemu Bang Batola saya pikir mereka familiar banget menerima keberadaan kami dan saya juga bersyukur waktu itu saya bisa sekamar dengan Kut Haji Kut Endrop yang notabene lebih senior daripada kita tapi memberikan edukasi baik buat kita pemain-pemain yang masih muda dan kenangan yang paling saya ingat sekali dan paling berkesan sekali kalau kita mau pertandingan mau pertandingan itu biasa kita akan makan siang makan bareng makan ikan bakar jadi saya pikir paling ditunggu-tunggu kalau kita mau pertandingan karena makannya enak dan kita udah apa ya udah optimis banget ya optimis banget itu ya udah optimis banget kita setiap pertandingan pasti kita menang karena seperti kata Kut Haji dan teman-teman tadi semua kita semua kompak saling support semuanya gak ada ini dari daerah Jawa daerah mana pokoknya kita jadi satu SMA Makasar mungkin itu Pakasar nah kita kita kembali ke belakang ada Kutsendro Kartiko yang nota beda sekarang jadi pelatih giver SMA Makasar nah Kutsendro melihat sekarang apalagi di eranya Kutsendro Kartiko bagaimana ada mungkin kenangan-kenangan ketika pas sudah teringat ini Pak Tendro yang pastinya sih apa yang di putarakan sama Kut Bima Kut Haji Kut Yeyeng Kut Kurniawan bahwa kita 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 dengan baik dan kita benar-benar kompak di luar dan di dalam dan juga peranan pelatih juga waktu itu juga sangat penting dan untuk Kut Yeyeng bukan hanya ngurusi pemain asing pemain sokal atau pendatang luar pelatih pun dia juga yang ngurus itu yang bikin kita siap pertandingan merasa bukan kita kabur tapi kita merasa yakin kita mengatasi petawan yang akan kita hadapi yang pastinya kalau begitu saya kembali ke PSM menjadi jajaran mempun pelatih di PSM sekarang yang pastinya jalan-jalan banyak berubah yang menurutnya kita gang-gang kecil mungkin Kut Kurniawan mungkin agak susah sekarang nyarinya masih ada di PSM masih ada di tim PSM yang sekarang ini masih terasa yang mungkin yang ada sedikit banyak tidak terlalu jauh lah sama yang mungkin tinggal kita bisa meminit saja untuk PSM di tahunnya tahun 1999-2000 itu ada salah satu pemain yang membekas sekali di ingatannya Coach Yeyen atau di hatinya Coach Yeyen merahat apa mungkin kejadian satu pemain saja Coach, jangan ada yang ada di sini deh, jangan ada yang ada di coach di sini deh, yang pemain siapa gitu. yang paling ingat saya saya Guncoro kenapa tuh kurniawan-kurniawan yang bisa ceritakan itu saya juga bisa cerita saya juga bisa cerita sama Coach Yeyen Coach Yeyen saya satu kamar sama Guncoro lah saya paling ingat yaitu kut kuncoro ketika ada apa ada oh kasus yang menimpa kut kuncoro kita pun sebagai pemain pun masih habis-habis kotanya kotanya habis kita sempat silahkan walaupun waktu itu kut kuncoro ditimpa-tiba kita masih sempat memberikan dukungan kita pemanasan pakai baju yang kita buat dengan foto kuncoro yang kulitanya kami mendukung itu enggak tahu indikasinya kurniawan apa siapa gitu itu pertandingan yang yang pakai fotonya pertandingannya saya lupa itu yang ingat yang itulah kurniawan lah yang paling ingat pertandingan apa itu ya main di batu angin itu main-main home itu main home iya main home jadi kita pemanasan pakai kaos putih dengan fotonya kut kuncoro terus kita menuliskan bahwa kami mendukung kuncoro sangat solid ya oke kita bergeser ke Bots Aji Santoso nah ini kayaknya banyak ceritanya ini teman sekamar kah atau satu-satu main kalau saya sih kalau saya sih banyak puncoro memang anaknya juga lucu ada sedikit bongolnya juga kan ada sedikit bandel tapi saya selama di PSM punya pengalaman yang tidak pernah saya lupa lupa kan sampai saat ini bukan pemain tapi dengan manajer sih kalau nggak salah waktu itu enggak main aja jadi cadangan enggak bisa nggak dipasang belum main ketika main tuh anak-anak itu maennya masih belum menemukan permainan yang bagus, jadi Pak Coach Samzuddin Umar berdiri, menyampaikan kepada seluruh pemain untuk mengatakan move, 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 begitu kan begitu Pak Samzuddin Umar duduk, gantilah manajer Pak Kadir Khalid masuk ke depan sama juga yang disampaikan move, move, move begitu, begitu duduk datang tanya ke saya, Haji apa artinya move? jadi saya ketawa sampai sekarang gak lupa, jadi begitu begitu beliau teriak-teriak di pinggir lapangan, move, move, teriak-teriak begitu duduk deket saya, baru nanya apa artinya move itu? saya tidak tahu saya ikut aja jadinya saya bilang itu move itu Pak, sob baru selain kontrol ada sob move saya bilang astaga oke, kita bergeser ke Petsmima ada mungkin cerita sama pemain atau apapun kalau pemain saya sama Raman Usman ya ini pemain yang unik pemain unik dia selalu menjadi apa ya mengganti tapi begitu dia masuk itu sering bikin gol sering bikin gol jadi luar biasa jadi mungkin pembelajaran juga buat pemain-pemain sekarang jadi dia gak main juga sebenarnya gak masalah yang pasti walaupun dia gak main dia selalu mengamati kekurangannya waktu itu dia gak main dia selalu melihat mungkin celahnya untuk kurniawan atau bento dimana kekurangannya begitu dia masuk sering bikin gol itu terbukti saat kita final kan satu gol dari Raman Usman jadi itu yang pertama yang kedua ini pengalaman dengan Almarhum Bang Alibaba jadi dia kan bawa mobil bawa mobil taruh di mes itu dia waktu itu mungkin lupa kunci mobilnya jadi put sendro itu kita cabut tipnya kita cabut abis latihan dia kemana ke mobilnya buah terlihat siapa yang curi mobil saya padahal Hendro yang ambil aduh kursi Hendro kayak ngamuk-ngamuk dia di mes itu mungkin itu sih Bang halaman nah sebelum kita ke kursi kurniawan karena tadi kita mendengar pengusian dari kursi Hendro nah kita pergi ke kursi Hendro nah mungkin ada cerita-cerita yang padahal kursi Hendro pemain yang pastinya kalau sama pemain itu ya apa ya sama Almarhum Alibaba ya dia saya sebelum masuk ke PSM itu jenis suara apa jenis namanya aja udah ngeri 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 begitu kita masuk di di tim itu dan kita ya sering komunikasi segala macam dan rasa sangernya itu gak ada gitu malah sering di kerjai gak dapang di kerjai gitu loh meskipun di luar lapangan atau di dalam lapangan setiap apa apa segala macam mesti dia dapat sering kita kerjai gitu dan dia komuniknya gak marah gitu loh gitu loh yang ini nah ini yang sering ngumpet kayaknya masuk lorong-lorongnya Makassar nih kita ke ke kos Kurniawan oke kos Kurniawan kos Kurniawan silahkan silahkan kalau kalau kenangan banyak lah tapi yang paling saya ingat itu dua hal lah yang pertama kalau kunjoro ngomongin kunjoro itu sebandel-bandelnya dia saya berterima kasih sama dia lah gara-gara kasus dia saya jadi bersih semua jadi berhenti untuk hal-hal yang negatif kalau di Bumi Allah ya Bumi Allah ya kalau di VSM itu yang paling konyol itu dengan Pak Manager itu Pak Kadir juga mau pre-session di Pelita ya kita mau TCD Sawangan jadi beliau mengatakan kita naik kapal laut aja kita nyantai kita udah bisa karaoke segala macem jadi bayangan beliau itu mungkin kapal lautnya itu kayak kapal Titanic gitu kan mewah gitu begitu naik kita semua tidur di gelar tikar gitu baliknya baru Pak kita gak naik kapal lagi gak kapok saya karena jadi dia dia gak tahu kapal lautnya seperti apa padahal kalau pemain itu seperti yang dibilang tadi Al-Mahrum Alibaba ini memang lucu sekali ya dulu zaman dia pertama beli beli handphone itu dulu kan kalau Telkomsel ada voicemail itu kan selalu ada SMS gitu kan dari SMS dari 222 Anda mendapat pesan dari Veronica gitu kan setiap selesai latihan dia datang ke kamar dia kurus mati saya kenapa ini istriku marah-marah kenapa ini Veronica kirim pesan terus kata dia itu voicemail aduh aduh